Terima kasih. Terima kasih. Vaksinasi terhadap pelajar ini tujuannya agar dapat meningkatkan imuniti bagi pelajar saat pelaksanaan pembelajaran tetap muka. Selain pelajar, serbuan vaksinasi pun menyasar masyarakat di Kecamatan Takoka, Kabupaten Cianjur. Hingga saat ini lebih dari 30 ribu dosis vaksin COVID-19 sudah diberikan kepada masyarakat di Jawa Barat dari berbagai kalangan. Diharapkan pada bulan Oktober 2021 ini, targetnya bisa mencapai di atas 50 ribu dosis vaksin. Selain menggelar serbuan vaksinasi COVID-19, TNI juga memberikan santunan dan bantuan sembako terhadap 500 masyarakat di Kecamatan Takoka, Kabupaten Cianjur. Menurut Pangdam Tiga Siliwangi, MyJN TNI Agus Subianto dengan program serbuan vaksin diharapkan dapat meningkatkan herd imuniti, terutama bagi anak sekolah saat pembelajaran tetap muka serta warga masyarakat lainnya. Selain kita meresmikan ramil Takoka, kita juga melaksanakan percepatan vaksinasi di wilayah sini, sehingga beri buah kepada masyarakat yang ada di wilayah Takoka. Kemudian, selain vaksinasi kita juga memberikan sembako kepada masyarakat yang terdapat. Diharapkan ke depan, dengan adanya polsek, dengan kuramil, masyarakat bisa terbaik untuk kejahteraan dan untuk perekonominya. Nah, anaknya itu dari Kecamatan TNI, jadi setiap wilayah itu berbeda karakteristik. Makanya kita melaksanakan percepatan vaksinasi, Kedam Tiga, apabila wilayah itu terisolir, tidak bisa menggunakan mobil, kita menggunakan motor, sehingga bisa percepatan vaksinasi itu bisa menuju ke herd imuniti yang kita harapkan. TNI terutama Kodam Tiga Silwangi mendukung dan membantu pemerintah dalam percepatan vaksinasi. TNI akan terus berupaya melakukan serbuan vaksinasi di sejumlah daerah terisolir, seperti saat ini di Kecamatan Takoka, Kabupaten Cianjur. Mayjen TNI Agus Subianto mengimbuhkan, hingga saat ini sekitar 30 juta dosis vaksin sudah diterima oleh warga Jawa Barat. Menurutnya, dalam pelaksanaan program serbuan vaksin di sejumlah wilayah, tentunya ada saja kendala yang ditemui. Kendala tersebut diantaranya yakni akses jalan, serta kurangnya tenaga medis. Misalnya saja di Kecamatan Takoka, Kabupaten Cianjur ini. Wilayah yang lokasinya jauh dan terisolir ini, terkendala kekurangan tenaga medis atau tenaga kesehatan. Pangdam Tiga Silwangi di Kecamatan Takoka, Kabupaten Cianjur, selain memantau pelaksanaan gelar serbuan vaksinasi bagi kalangan pelajar dan masyarakat umum, juga meresmikan kantor Koramil 0608.